Perkembangan sepak bola Menjadi lebih modern Seperti Santiago Bernabu milik Real Madrid Tottenham Hotspur Stadium di Inggris Hingga stadion Camp Nou yang sedang dalam proses pembangunan ulang Namun, di antara stadion-stadion tim elit Eropa Ada beberapa stadion canggih dan memiliki perbedaan daripada yang lain Dan berikut adalah 6 stadion tercanggih yang ada di dunia saat ini Sporting Park Di urutan kelima stadion tercanggih di dunia Ada Sporting Park yang berada di Amerika Serikat Stadion Sporting Park merupakan rumah sporting Kansas City yang berlagak di Major League Soccer Meski kapasitas stadion hanya 18 ribu penonton Namun ada teknologi canggih yang disematkan pada stadion ini Fitur yang paling populer adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan penggemar melakukan streaming video langsung dari aksi di lapangan Dan menontonnya di beberapa sudut berbeda Sapporo Dome Berikutnya, ada stadion Sapporo Dome yang berada di negara Jepang Stadion yang memiliki kapasitas 42 ribu kursi penonton itu Merupakan markas bagi dua tim sekaligus Sapporo Dome menjadi markas tim Bisbelo Kaido Nippon Ham Fighters Dan klub sepak bola Konsadole Sapporo Dan yang menjadi unik dari stadion ini, permukaan lapangan Sapporo Dome dapat diganti seusai pertandingan Jika pertandingan bisbol dimainkan, permukaan akan diganti dengan rumput buatan Sementara pada pertandingan sepak bola, akan diubah menjadi menggunakan lapangan rumput alami Allianz Arena Di urutan ketiga, ada markas klub raksaksa Jerman Bayern München yaitu Allianz Arena Penampilan paling beda dari stadion berkapasitas 75 ribu penonton itu adalah pada desain bagian luar stadion Sebelum pertandingan, stadion ini akan diterangi dengan warna kebanggaan tim Tuan Rumah Warna merah akan menandakan pertandingan Bayern München Sementara warna hitam putih akan muncul ketika tim nasional Jerman bertanding Sejauh ini, fitur paling cerdas dari stadion di Jerman ini adalah eksteriornya yang bercahaya Fitur yang bisa bercahaya tersebut terbuat dari kertas timah Di urutan kedua, ada stadion kebanggaan Britania Raya dan juga timnas Inggris yaitu Wembley Stadium Stadion Wembley di Inggris sempat mengalami pemugaran Renovasi stadion yang dibangun pada tahun 1923 itu memang menelan biaya yang cukup besar Namun, sejumlah fasilitas juga ditingkatkan Misalnya, sebanyak 90 ribu tempat duduk sengaja didesain senyaman mungkin Baik dari material kursi hingga sudut pandang Desain tempat duduk tersebut merupakan terobosan penting dalam arsitektur stadion Nilai stadion Wembley kini menyentuh angka 1,2 miliar USD atau setara dengan 18,2 triliun rupiah Stadion Nasional Di urutan selanjutnya adalah Stadion Nasional Taiwan yang berada di negara Taiwan Stadion Nasional di Taiwan selesai dibangun pada tahun 2014 lalu Hebatnya, stadion itu menjadi yang pertama menggunakan tenaga surya di dunia Panel surya yang ada membuat Stadion Nasional Taiwan bisa menghasilkan 100% energi listriknya sendiri Stadion yang saat ini dikenal dengan nama Kausiung itu Berkapasitas 50 ribu kursi penonton berbentuk naga Dibalut dengan 8.844 buah panel surya Santiago Bernabu Real Madrid memamerkan stadion kebanggaannya Santiago Bernabu yang selesai direnovasi Biaya renovasi stadion mencapai 19,1 triliun rupiah Berbeda dengan stadion pada umumnya, cara kerja lapangan di stadion ini sungguh membuat penggemar sepak bola terkagum-kagum Selain lapangan baru, Santiago Bernabu juga memasang atap stadion yang bisa dibuka atau ditutup Tak hanya itu, mereka juga memiliki teras baru untuk meningkatkan segi perhotelan tim Untuk ganti lapangan, cara kerjanya hanya tinggal ditarik yang dikendalikan oleh seorang yang punya otoritas dengan menekan satu tombol Nantinya, lapangan akan turun ke bawah Dan permukaan lapangan digantikan oleh permukaan beton yang bisa digunakan untuk konser hiburan atau acara olahraga lainnya seperti bola basket Terima kasih telah menonton!